Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita Pirguansa, salam petani muda dari Lahat, Kota Agung Oke teman-teman, yang mana pada kesempatan kali ini Ini video khusus untuk Yang pertama itu Bang Prengki dari Lampung Kemudian yang kedua itu Mas Andika dari Malang Dan kemudian ada teman kita Yadi dari Bungkulu Ini kita request Ini untuk kesempatan kali ini Kita melakukan pengambilan bibit atau bibit semai Oke, simak videonya Proses pengambilan bibit semai dengan sistem sortir Artinya Oke teman-teman, artinya Sistem sortir ini Kita tidak melakukan pengambilan keseluruhan dalam satu batang Artinya kita hanya mengambil Bobot-bobot yang benar-benar unggul Oke teman-teman, boleh kameranya di dekatkan Oke teman-teman, disini teman-teman bisa lihat Proses pengambilan kita Jadi seperti ini ya Ini teman-teman disini ada satu ranting Satu ranting ya Jadi kita hitung itu kita ambil yang berada di Yang pangkal ya, bisa dibilang ini pangkal Ataupun yang paling ujungnya sekitaran segini ya teman-teman Jadi untuk pengambilannya pun Kita tidak mengambil semuanya Artinya kita melakukan sistem sortasi Sortir Teman-teman, jadi begini Kita ambil contoh dulu itu dua ya Nah, jadi begini ya teman-teman Kita mengambil sistem sortir yang seperti ini Artinya kita mengambil yang bijinya dua Pertama yang bijinya dua Kemudian yang benar-benar kualitasnya unggul Nah, yang seperti ini ya Yang seperti ini tidak kita lakukan untuk proses penyemayan ya teman-teman Untuk bibit semai Jadi kita mengambil yang seperti ini Ini bisa kita katakan ini adalah kualitas unggul Atau bibit unggul Oke teman-teman, langsung kita lanjut Nanti kita untuk proses pengambilannya Dan pengambilannya itu Secara keseluruhan kita akan mencari ya teman-teman Jadi kita cari yang seperti ini semua Oke teman-teman, disitu juga ada Sudah ada teman kita Yang akan membantu Oke Kita lanjut Teman-teman kita juga sama ya teman-teman Dia mengambil yang seperti itu ya Artinya Untuk Proses bibit atau penyemayan bibit Itu memang kita butuhkan Atau yang benar-benar bibit berkualitas Seperti ini Jadi begitu ya Untuk Bang Pranky, Bang Yadi dan Mas Andika dari Malang Oke Ditunggu lagi untuk teman-teman yang lainnya Siapa tahu kita bisa saling berbagi bibit Oke ini mantap, keren Ini lancurannya Bang Doni Jadi nantikan juga update-update terbaru Dari lancurannya Kita Benar-benar mencari bibit yang berkualitas Oke Jadi seperti itu Jika sudah tidak ada lagi yang Untuk batang ini Nanti kita akan berpindah posisi lagi Oke kita lanjut Kita lanjut lagi ya Oke sebelah sini Oke mungkin ke arah sini Jadi untuk Proses pengambilan bibit ini ya Teman-teman Kita tidak perlu Terlalu Menunggu Artinya dia merah semua ya Merah merata Kita mengambil bibit dengan sistem Sopir Seperti itu Oke Oke teman-teman Jadi disini Ada Pintunya So You know Wow Oke teman-teman Jadi disini tentunya Di dalam Melakukan pengambilan bibit Untuk bibit semai Pastinya Yang pasti Itu banyak sekali penilainya Teman-teman Yang pertama Itu Yang sisi pertama kita lihat Itu gugusannya padat Rapat Kemudian Buahnya Juga Kita lihat Keadaan buahnya Bersih Dan dahannya pun panjang Jadi ini Kriteria Kita Dalam melakukan Pengambilan bibit Jadi begitu ya teman-teman Oke teman-teman Dan semoga Nah Jadi begini ya teman-teman Saya katakan Untuk jenis-jenis Kopi Yang Gugusannya rapat Dan kemudiannya Buahnya itu sedikit Karakternya itu agak Sedikit Berwarna putih Dan teman-teman Dan teman-teman bisa lihat Untuk Karakter dahannya Seperti ini Ini biasanya cocok Untuk segala iklim Oke teman-teman Nah disini teman-teman Jadi begini Dalam satu dompol ini Kita Masih melakukan lagi Yang namanya Sortir Oke teman-teman Oke teman-teman Kita akan lanjut Dalam pengambilan bibitnya Saya rasa Cukup sekian dulu Review singkatnya Dan semoga Di lain kesempatan Kita masih bisa Berbagi lagi Oke teman-teman Simak terus Video kita Dan ikuti terus Perkembangan dari Kopi Yang luar biasa ini Keren Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih